Hai kawan-kawan hari ini kita kupas kasturi yang didapat tadi dari hutan kebetulan mungkin istri ini lagi ngidam buah kasturi ini jadi suka memakan buah asam kasturi lihat nih kawan-kawan sudah dikupas ini mau dimakan mau dipencok segar ya panas-panas begini enak sekali makan buah kasturi nah seperti yang saya sebutkan sebelumnya kawan-kawan asam kasturi itu kalau dia masak nah warnanya seperti ini apa ini namanya nah nah seperti ungu-ungu ya ini 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 dia sudah masak nah ini ada ungu-ungu nah asam ini terkenal dengan manisnya kawan-kawan jadi tidak perlu gula garam ya karena dia tidak sepenuhnya tidak kecut ya Oke dikupas dulu tuh segar kawan-kawan makan kasturi sem dan satu lagi keistimewaan daripada asam kasturi ini dia ukurannya besarnya segini-gini saja jadi tidak bisa besar-besar ya kawan tapi hati-hati dengan asam ini yaitu jangan langsung digigit ya karena bisa mengelupas karena getahnya jadi dicuci dulu oke jadi kalau ngidam asam kasturi enak ya Nah ini sedang musim buah Oke ya saya lihat saya sedang mengupas asam kasturi habis ini kita nikmati kawan-kawan Oh 4 biji sudah mantap mantap ya teh kita makan ya ini mau kita makan kita cuci dulu asamnya kita cuci dulu asamnya asam kasturi Oke saatnya kita iris kawan-kawan nah ini Wow Aduh Wow segar sekali kawan-kawan uh lihat ini jadi kalau teman-teman pada saat masih kecil ya pasti suka ya kalau di desa-desa mencari buah asam kasturi ini kalau di desa-desa masih banyak asam ini ya sem kasturi ini emang walaupun sekarang sudah mulai berkurang ya karena seringnya pohon-pohon ini ditebang untuk dijadikan apa ya papan atau ya kayu-kayu untuk perumahan penduduk ya karena semakin padat jadi asam ini sudah populasinya sudah mulai berkurang ya sabar ya kita nikmati nanti masih ada dua biji ini masih banyak mungkin istri saya sudah enggak tahan ya pengen makan buah asam kasturi uh lihat kawan-kawan segar banget nih asamnya luar biasa segar aww baunya jadi asam kasturi ini memiliki aroma tertentu ya dia memiliki apa namanya apa namanya aroma enak jadi kawan-kawan ini tadi ah buah asam kasturinya segar um um istri saya selain tidak mau di kamera ya nggak tahu juga kenapa malu katanya padahal ah dia yang mau sekali dengan ah buah asam kasturi um um segar adek dibanding mangga mau saya lebih menyukai asam ini ya asam kasturi ini biarpun kecil dibandingkan buah mangga saya lebih menyukai asam ini jujur ya kalau kawan-kawan pernah merasakan buah kasturi buah asam kasturi pasti teman-teman lebih memilih buah asam ini rasa manisnya beda ya beda dari asam-asam kebanyakan manis manisnya itu gimana ya terlalu manis nggak juga pokoknya sip nggak nyesel deh teman-teman yang mencintai buah-buah hutan untuk menikmati kelejatan buah kasturi ini ya 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 Lagi Kita makan lagi Jadi Teman-teman Coba Nikmati dan cicipi Nikmatnya Buah asam kastori Jangan sampai Tidak mencicipi ya Rugi Kita makan lagi satu Istri saya sedang ngidam ini Tapi dia hari ini agak malu-malu Di kamera Kita nikmatin Mungkin penamaan di Masing-masing daerah berbeda Kalau di daerah kami Namanya asam kastori Kalau di tempat teman-teman mungkin Berbeda Jangan lupa untuk like dan subscribe videonya Jangan lupa untuk like dan subscribe